Buya Yahya menjawab Baik kemudian pertanyaan selanjutnya Buya yang datangnya dari Gorontalo Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya semoga Buya panjang umur dan sehat selalu amin ya rabbal alamin Perkenalkan saya hamba Allah dari Gorontalo ingin bertanya Bagaimana hukum memberi zakat kepada orang fakir miskin namun non-Islam Terima kasih Buya Baik di dalam Orang fakir dari kaum muslimin Diambil dari orang kaya kaum beriman dan dikembalikan kepada orang beriman Maka hampir kesepakatan empat madhab Bahwasanya tidak diperkenankan memberikan zakat kepada orang yang non-muslim Kalau memang dia adalah orang non-muslim yang sangat membutuhkan hak kewajiban bertetangga Anda keluarkan dari uang Anda selain daripada uang zakat Ada nanti dibahas masalah mu'allaf fahkulu buhum Tentang orang mu'allaf Itu ada termasuk riwayat dinukil dari beberapa madhab tapi mendapat lemah Tapi bisa digunakan seperti dinukil dari madhab malik atau yang lainnya Bahwa biarpun dia belum masuk Islam Tapi diharap dia bakal masuk Islam Dengan pemberian zakat Maka boleh diharap sudah ada tanda-tanda Apalagi dia punya pengaruh Tapi ini pendapat lemah Ini sengaja kita berikan karena ini pasti diangkat Oleh sebagian penuntut ilmu Ada pendapat lemah mengatakan bahwa Mu'allaf fahkulu buhum ini adalah memang orang yang sudah masuk Islam aslinya Tapi bisa dimasukkan disini menurut madhab Dari madhab-madhab yang ada Ada pendapat lemah dari madhab-madhab tersebut Mengatakan boleh Kalau memang orang tersebut ada harapan Tanda-tanda Kalau dia akan masuk Islam Maka diberi zakat karena ini dianggap mu'allafah Tapi ini pendapat lemah Kembali kepada pendapat yang pertama tadi adalah Tidak perlu Kalau anda ingin membantu orang fakir miskin Yang non-muslim Keluarkan dari kocek anda dan ada pahalanya di hadapan Allah Jangan dianggap kalau kita bersetekah dengan orang non-muslim Lalu tidak mendapatkan pahala Jangan dapat pahala kita tetap Apalagi kewajiban bertetangga Di tetangga kita yang fakir Tetangga fakir Nasronif Akhir Tidak boleh kita biarkan Kita wajib memberi makan Itu indahnya dalam Islam Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim